hai 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 semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi capcard pilih proyek baru di sini kalian masukin mentahan video seperti ini untuk semua mentahannya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah di sini kalian klik dulu bisukan audio kemudian pilih audio pilih di ekstrak masukin musiknya lalu pilih ekstrak dan tambahkan audio nah disini kalian pilih dulu rasio aspek pilih perbandingan 9 banding 16 pilih checklist klik mentahnya itu atur durasinya hingga di akhir musik dan untuk akhirannya dihapus aja lalu kembali lagi ke awalan di sini pilih teks pilih tambahkan teks di sini kalian ketik tulisan seperti di samping video tinggal kalian ikutin aja teman-teman kemudian pilih font pilih Inggris nah disini aku menggunakan font yang ini lalu pilih style untuk teksnya aku menggunakan warna orange seperti ini kalau udah pilih checklist perkecil dulu mentahnya itu lalu kalian taruh di bagian atas seperti ini kemudian kembali lagi pilih lagi tambahkan teks di sini kalian ketik tulisan Idul Adha lalu pilih font pilih Inggris disini aku menggunakan font yang tulisan Kinzel ini kalau udah pilih style pilih yang teks ketiga ini lalu untuk teksnya aku menggunakan warna kuning seperti ini ya teman-teman kalau udah kembali lagi pilih lagi tambahkan teks disini kalian ketik tulisan seperti di samping video tinggal kalian ikutin aja ya teman-teman kalau udah pilih font pilih Inggris disini aku menggunakan font yang tulisan philosopher kalau udah pilih style disini kalian kembalikan ke warna asli ya teman-teman nah kira-kira seperti ini lalu perkecil dulu teksnya itu dan kalian taruh teksnya di bawah teks yang ketiga itu nah kira-kira seperti ini nah oke kalau udah disini kalian atur dulu durasi untuk setiap teksnya itu hingga di akhir musik kemudian kembali lagi ke awalan disini pilih overlay pilih tambahkan overlay pilih foto disini masukin satu foto keluarga pilih tambah kemudian perkecil dulu fotonya itu dan kalian taruh di bawah seperti ini ya teman-teman nah di fotonya itu kalian pilih dulu yang bagian tutupi pilih yang persegi panjang nah tanda panah yang di atas itu tinggal ditarik aja ke atas dan tanda panah yang di sebelah kanan tinggal ditarik aja teman-teman sesuaikan dengan ukurannya itu nah kira-kira seperti ini kalau udah disini tinggal kalian tarik aja yang tanda panah ke bawah itu yang aku kasih tanda ditariknya itu cukup sedikit aja teman-teman sampai fotonya itu membentuk bayangan seperti ini nah oke kalau udah dirasa pas kembali pilih lagi ke awalan pilih lagi tambahkan overlay pilih foto masukin mentahan tulisan seperti ini lalu pilih tambah sebelumnya kalau di mentahnya itu ada background hitam atau putih tinggal kalian hapus dulu backgroundnya itu di Google ketik aja remove back ya teman-teman nah oke kalau udah di mentahnya itu pilih dulu tutupi pilih persegi panjang nah disini itu tinggal kalian ambil yang bagian tulisan arahnya itu ya teman-teman kalau udah perkecil dulu mentahnya itu taruh di bagian bawah seperti ini dan jangan lupa diatur durasi untuk foto dan mentahnya itu hingga di akhir musik nah oke guys ini udah selesai tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian kalau dirasa masih kurang tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar rasanya lebih bagus oke guys sekian dulu video tutorial dari aku semoga bermanfaat jangan lupa di like comment dan subscribe and see the next video bye bye selamat menikmati